Nah kamu, itu ada orang yang mau ngelamar kamu, minang kamu, dengan persyaratan gitu kamu nolak. Terus kalau kakak minta hal yang sama di mana kamu setelah nikah, gak boleh nyanyi, kamu nolak kakak juga, Pak. Ya kan, yang pertama-nya ngobrolnya lagi. Respon Dewi Persik usai ekspresi wajah viral gegara Rizky Bilar. Video dari penyanyi dangdut Dewi Persik mendadak viral di media sosial di tengah kasus dugaan KDRT yang menyeret nama Rizky Bilar. Ekspresi wajah Dewi Persik disorot publik, kalah menyebutkan nama suami Lesti Kejara itu. Saat itu, Dewi Persik tengah hadir di salah satu acara penghargaan dari televisi swasta. Bersama Natalie Holzer, ia bertugas untuk membacakan nama pemenang dari nominasi George's Dead. Seperti tidak menyangka pemenang nominasi itu adalah Rizky Bilar. Ekspresi wajah Dewi yang semula ceria mendadak menjadi datar. Menanggapi viral video dirinya, Dewi Persik langsung memberikan klarifikasi. Ia mengaku tidak menyangka video dirinya bisa viral di media sosial. Apa? Ya mungkin karena aku orangnya apa adanya. Jadi aku suka tiba-tiba begitu dan ternyata aku disorot dan viral di TikTok. Aku juga kaget kan ucap Dewi di TransTV Jakarta Selatan. Tapi tidak ada maksud yang gimana-gimana kan. Cuma muka gue kenapa. Nggak tahu aja ekspresi itu keluar begitu saja. Sementara itu hingga kini, Dewi belum berkomunikasi dengan Rizky Jara untuk menanyakan terkait kasus KDRT yang menimpa dirinya. Mantan istri Saiful Jamil itu pun berpesan kepada seluruh laki-laki untuk tidak berlaku kasar kepada wanita. Aku harus cari tahu dulu kabar soal KDRT Lesti. Nggak ada komunikasi dengan Rizky Jara, tuturnya. Doanya mudah-mudahan kaum laki-laki bisa menghargai perempuan ya. Kalau ingin melawan perempuan, ya jangan. Tutup diri bersih. Berita artis hari ini, hasil visum Lesti Kejora terkait dugaan KDRT. Rizky Bilar diperiksa siang ini. Berita artis hari ini tentang hasil visum Lesti Kejora terkait dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Serta tidak terdapat gangguan fungsi. Hal itu disampaikan Kabit Humas Polda Mitrujaya, Kombes Polda Endra Jolpan, dilansir Tribun News. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan atau benda tumpul. Tidak hanya itu, ada gangguan fungsi leher yang bermasalah. Namun Jolpan tidak dapat menjelaskan lebih lanjut terkait hasil visum Lesti Kejora tersebut. Gangguan fungsi leher lah. Saya tidak tahu itu mungkin dokter sudah paham. Hasil visum kesimpulannya begitu. Kungkas Jolpan. Rizky Bilar dijadwalkan menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT Lesti Kejora hari ini. Pemeriksaan ini beragendakan pemeriksaan untuk meminta keterangan Rizky Bilar atas perbuatannya pada Lesti. Disebutkan polisi hingga kini status Rizky Bilar masih sebatas saksi. Namun Bilar bisa segera jadi tersangka. Jika apa yang dituduhkannya terbukti, ya kita tahan jadi tersangka jika terbukti. Jelas kasih Umas Polda, Mitro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Rizky Bilar akan dikenalkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga jika terbukti melakukan hal ini. Ada pun ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Kalau misalnya sampai luka permanen atau bahkan meninggal 15 tahun penjara. Rizky Bilar KDRT Lesti Kejora Dewi Persik buat para perempuan kita harus belajar bela diri. Dewi Persik mendukung langkah Lesti Kejora untuk melaporkan Rizky Bilar KDRT. Mantan istri Angga Wijaya ini hanya menginginkan yang terbaik untuk keduanya. Tidak lupa, Dewi Persik mengingatkan semua perempuan untuk belajar bela diri. Menilai kembali kalsus Rizky Bilar KDRT Lesti Kejora. Ia berharap pencaksilat dapat membantu perempuan melindungi diri saat menghadapi kejadian serupa. Seperti apa tanggapan Dewi Persik terkait kalsus Rizky Bilar KDRT Lesti Kejora? Simak informasinya. Makanya, pesan buat para perempuan sekarang kita harus belajar bela diri. Kalau ada apa-apa itu, kata Dewi Persik dilansir dari seleb koncam news. Selasa terkait Rizky Bilar KDRT Lesti Kejora. Dewi Persik sendiri mahir dalam boxing dan pole dance. Dia ingin melatih kekuatan tangannya dan tahu bagaimana melindungi dirinya dari kekerasan. Makanya aku sering naik pole dance. Satu kekuatan tangan, saya. Selain itu, aku juga kan ikut boxing. Namun Dewi Persik sengaja tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan umum. Dia mengatakan, dia hanya mas pada untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi aku nggak pernah nunjukin itu. Jadi kalau ada apa-apa, ya kan itu bisa melawan, katanya. Itulah informasi Rizky Bilar KDRT Lesti Kejora. Interaksi terbaru Boy William dan Ayu Ting Ting bikin heboh. Boy William balas komentar Ayu Ting Ting dengan bahasa Korea. Usai mengunggah foto lawasnya di Instagram. Isi dari interaksinya sontak bikin fans heboh bukan main. Kok bisa? Boy William baru-baru ini mengunggah sebuah foto tidak biasa di laman Instagram pribadinya. Boy sukses menyita perhatian. Usai memajang foto yang mungkin belum pernah diubar sebelumnya. Pasalnya, kali ini yang membagikan sebuah potel telawas dan jadul saat berada di Jepang. Nampak dalam foto itu, Boy William tampil simpel dengan kaos lengan pendek berwarna kuning dan celana jeans. Boy juga tampil dengan gaya rambut yang kids pada jamannya. Yaitu sedikit panjang, lengkap dengan poni dan belah pinggir. Boy sendiri tidak banyak menuliskan keterangan untuk fotonya. Lucunya, Boy justru ikut menggoda dirinya sendiri gara-gara gaya di foto lawasnya tersebut. Once you've got a time, I'll talk like look so cool. Pada satu hari, aku kira aku terlihat sangat keren. Siapa yang pernah begini? Seluruhnya menambahkan emoji Muao. Unggahan Boy William sontak digeruduk oleh banyak netizen, bahkan juga rekan artis lainnya. Namun, salah satu yang cukup banyak menyedut perhatian, tidak lain adalah komentar yang ditinggalkan. Ayu Tingting. Ayu terlihat ikut menggoda Boy dengan menuliskan komentar dalam bahasa Korea. Lantas balasan Boy lah yang semakin membuat interaksi mereka disorot. Siapa itu? Seluruh Ayu Tingting. Pacarmu celetuk Boy. Komentar Boy William yang jika diartikan berarti teman laki-laki atau pacar, itu sontak membuat netizen lain heboh. Warganet yang mengerti isi perbincangannya langsung menggoda Boy habis-habisan. Sebagian netter pun lagi-lagi asik menjadi mak comblang untuk Ayu dan Boy William. Ad Boy William 17 umum. Apa aku aja disini yang ngerti? Kok ada yang komen WKWK? Seru akun Ad Yeni. Wakaka cocok deh aku dukung South Ad Arca. Ad Boy William 17 cie bilang pacarmu. Timpal Ad Jasmine. Sebelumnya Boy dan Ayu sudah namanya dijodoh-jodohkan saat potret kebersamaan mereka mencuat di lapak milik Fiji sekaligus YouTuber 30 tahun tersebut. Status Ayu yang janda dan Boy yang batal menikah membuat publik pecah kubu. Tidak sedikit yang menjodoh-jodohkan Ayu dan Boy. Cocok dan mengharapkan keduanya bisa menjalin hubungan lebih dari teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.